Kita akan bergabung dengan Priscila Sirega dari kawasan Megakuningan Jakarta untuk mengotep persiapan agenda Raja Salman hari ini ya Priscila. Bagaimana persiapan Raja Salman untuk agenda hari ini? Silahkan Priscila. Ya Lofi, kondisi terkini di depan hotel tempat singgah Raja Salman beserta rombongan selama di Jakarta saat ini masih dijaga ketat oleh gabungan dari Pas Pampres Indonesia maupun Saudi Arabia, TNI dan juga pihak kepolisian di mana di belakang saya juga sudah terlihat terdapat beberapa kendaraan polisi yaitu baik kendaraan bermotor maupun kendaraan bermobil yang nantinya akan mengiringi Raja Salman beserta rombongan untuk bergerak dari hotel menuju gedung DPR lalu ke Istiqlal dan ke Istana Merdeka dan lanjut lagi ke hotel kembali. Adapun rencananya Raja Salman beserta rombongan akan keluar dari hotel pada pukul 13 siang ini di mana nanti sepanjang Jalan Dr. Satrio ini akan ditutup sementara selama waktu 30 menit jadi dalam waktu kurun 12.30 sampai dengan 13.10 sepanjang Jalan Dr. Satrio mengarah ke Jalan Sudirman akan ditutup sementara dan nanti akan segera dibuka saat setelah rombongan Raja Salman sudah keluar dari hotel Adapun untuk agenda hari ini Raja Salman akan berkunjung ke gedung DPR MPR pada pukul 13.10 dan memberikan pidato di sana selama kurun waktu 5 sampai dengan 77 menit dilanjutkan dengan jamuan makan siang di gedung DPR juga Setelah itu Raja beserta rombongan akan melakukan ibadah sholat di Masjid Istiqlal didampingi oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Agama yaitu Lukman Hakim Setelah itu mereka akan langsung melanjutkan perjalanan ke Istana Merdeka untuk melakukan penanaman pohon bersama di halaman tengah Istana Merdeka dan dilanjutkan dengan adanya pertemuan internal antara Presiden Joko Widodo dan juga Raja Salman Setelah pertemuan antara kedua belah pihak Raja Salman akan bertemu kembali dengan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala namun belum diketahui pasti di mana lokasinya dan pada pukul berapa pertemuan tersebut akan berlangsung dan kondisi sementara lalu lintas di jalan Dr. Satrio hingga saat ini masih terpantau lancar tidak terjadi kepadatan ataupun kemacatan yang berarti di sepanjang jalan Dr. Satrio namun bagi para pengendara nanti yang akan melalui jalan Dr. Satrio pada pukul 12.30 hingga pukul 13 harap untuk bisa mengantisipasi adanya penutupan jalan sementara selama 30 menit untuk sterilisasi pihak Raja dan juga rombongan jalan menuju gedung DPR dari tadi pagi juga sudah terlihat terdapat beberapa mobil berplat korps diplomatik antara lain ada berplat CD27 milik kedutaan besar negara Irak ada terdapat CD25 dari Filipina, CD44 dari Polandia, CD74 dari WHO beserta dari Vatikan yang dari tadi pagi sudah melakukan kunjungan ataupun keluar dari Hotel Raffles Jakarta ini dan sekedar informasi juga Lofi bahwa penjagaan dari Ring 3 dan Ring 4 oleh pihak kepolisian ini tidak dilakukan hanya di Hotel Raffles Jakarta melainkan juga di dua hotel lainnya di sekitar dua hotel lainnya yaitu Hotel J.W. Marriott dan juga Hotel Ritz Carton dimana dua hotel tersebut juga menjadi tempat tinggah dari rombongan Raja Salman dan tadi pagi juga sudah hadir Kapolres Jakarta Selatan yaitu Kombes Pol Iwan Kurniawan yang tadi terlihat untuk mengecek dan melihat apakah keamanan di daerah Ring 3 dan Ring 4 ini sudah terjaga dengan baik atau tidak sekian laporan yang bisa saya sampaikan sementara kembali ke studio Lofi baik terima kasih Priscila Siregar melaporkan langsung dari Megakuningan Jakarta dan hari ini ada Raja Salman beragenda ada beberapa yang agenda yang akan berkunjung ke Mesir Tiklal dan sudah ada pengamanan ketat di Megakuningan yang pukul 13 nanti Raja Salman akan keluar dari Hotel Raffles terima kasih Priscila Siregar selamat bertugas kembali